PORES BANGKA Selasa siang, tim gabungan yang terdiri dari PORES BANGKA, POLSEK RIAU SILIP, POLSEK BELINYU, dan SARTPOL PP KAUPATEN BANGKA yang dibantu oleh nelayan setempat kembali melakukan penyisiran alur sungai Perimping dengan menggunakan rubber boot milik SARTPOL AIR PORES BANGKA dan kapal cepat tempilan milik PT. TIMA Hasilnya, puluhan ponton TI milik penambang yang disembunyikan para penambang dibongkar paksa dan dibakar oleh petugas Membongkaran ponton TI milik para penambang ini pun dibantu para nelayan setempat Kabak Operasional PORES BANGKA, KOMPOL RIDUAN M. RAJA DEWA disalah-selah penertiban mengatakan penertiban tambang ilegal ini dilakukan lantaran para penambang ini melakukan aktivitasnya di kawasan terlarang Pada saat tiba di lokasi, para penambang ini sempat melarikan diri bahkan tak ada satupun warga yang berada di lokasi mengaku punya puluhan ponton TI yang disita oleh petugas Jadi memang kita ini karena sungai Perimpeng ini alur-alur anak sungainya cukup banyak dan berliku-liku dan juga tadi kita sempat terhalang, terhambat oleh adanya cuaca, hujan namun kita menunggu semangat dari pihak pemerintah yang mempunyai kepolisian dan juga kelompok nelayan dari HNSI siap membantu bersama-sama untuk melakukan penertiban demi untuk menjaga kelestarian dan konservasi yang patut kita lindungi Saat proses pembongkaran ponton TI berlangsung, tampak belasan para penambang ini sempat ingin memberikan perlawanan terhadap petugas dengan membawa sejumlah benda tumpul namun berhasil diatasi oleh petugas Dari Koopaten Bangka-Bangka Belitung Endang Kurniawan melaporkan